Ahaye menyindir, kalau dia jadi cawapres, akan ada yang minggat dari koalisi. Tapi Nasdem juga benar, kalau Ahaye tidak jadi cawapres, apakah Demokrat bakal minggat? Dua partai terkesan saling ancam. Makin lama makin mirip dengan minyak dan air. Susah menyatu. Demokrat sedang berpijak di dua perahu. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sewer. Beberapa hari lalu, Demokrat mulai mendekatkan jarak dengan PDIP. Bahkan Ahaye melakukan pertemuan dengan Puan Maharani. Dan jika tidak ada halangan, maka pertemuan besar antara Megawati dan SBY bisa saja terwujud. Inilah yang membuat banyak orang percaya Demokrat bakal meninggalkan koalisi perubahan dan meninggalkan Anis. Tapi masih belum bisa diprediksi dengan pasti karena Ahaye sendiri masih ngarep dan kebelet untuk menjadi cawapres Anis. Buktinya, Ahaye sampai bela-belain datang ke bandara pada dini hari untuk menyambut kepulangan Anis dari ibadah haji. Sebelumnya Ahaye ikut mengantar kepergian Anis. Kurang setia apa Ahaye pada Anis. Meskipun kita tahu itu hanyalah cara Ahaye untuk mengambil simpati dari Anis. Itu cuma kode bahwa Ahaye sangat bermimpi untuk menjadi cawapres. Koalisi perubahan terutama Demokrat dan Nasdem udah dari dulu saling menyindir satu sama lain. Ini gara-gara Demokrat yang ngotot menyodorkan Ahaye sebagai cawapres. Sedangkan Nasdem sangat tidak tertarik. Jambak-jambakan, cakar-cakaran, adu mulut. Itu semua udah jadi pemandangan biasa di koalisi itu. Ahaye dalam pidato politiknya kembali melontarkan sindiran. Dia bilang, tidak masalah jika dia tidak dipilih menjadi cawapres Anis. Menurut dia yang harus dipertanyakan adalah bagaimana sikap partai lain di koalisi perubahan seandainya dia dipilih menjadi cawapres Anis. Dia mempertanyakan apakah akan ada partai yang mengundurkan diri dari koalisi atau tidak. Udah jelas Ahaye sedang memberikan tantangan kepada Nasdem. PKS tidak terlalu ngotot dan heboh dengan Ahaye. Nasdem yang paling panik kalau sampai Ahaye jadi cawapres karena Ahaye tidak cukup kuat mendongkrak elektabilitas Anis. Ahaye tidak punya kekuatan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan di Jawa Timur pun pesona Ahaye kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Apalagi di luar Jawa, Ahaye seperti tidak pernah ada. Wajar Nasdem tidak tertarik kalau Ahaye mau menjadi cawapres. Nasdem mau sosok cawapres yang membantu pemenangan Anis. Ternyata memang benar sindiran Ahaye ini ditujukan kepada Nasdem karena Nasdem menyeram balik dengan pertanyaan yang sama. Nasdem bilang pihaknya memberikan mandat kepada Anis untuk memilih cawapres. Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, membalas statement Ahaye yang mempertanyakan apakah ada yang mau pergi jika dia dipilih jadi cawapres untuk Anis. Nasdem dari dulu selalu bilang mereka memberikan mandat dan kebebasan pada Anis untuk memilih cawapres. Dia lalu bertanya balik, kalau nanti cawapresnya bukan Ahaye, apakah dia akan pergi? Saling sindir seperti ini sudah masuk kategori on a whole new level. Level yang makin panas seiring dekatnya deadline pendaftaran cawapres dan cawapres. Ahaye menyindir, kalau dia jadi cawapres, akan ada yang minggat dari koalisi. Tapi Nasdem juga benar, kalau Ahaye tidak jadi cawapres, apakah Demokrat bakal minggat? Dua partai terkesan saling ancam. Makin lama makin mirip dengan minyak dan air. Susah menyatu. Demokrat sedang berpijak di dua perahu. Kalau Ahaye ditawari jadi cawapres, maka mereka akan tetap di koalisi bersama Nasdem dan PKS. Kalau tidak, Demokrat mungkin bakal gabung dengan PDIP atau koalisi lain. Koalisi begini bagusan bubar ajalah, ketimbang bikin malu publik. Demi satu nama cawapres, semuanya ngotot dan memamerkan napsu politik. Adu mulut kayak begini, udah terlalu sering diumbar ke publik. Seolah itu hal yang membanggakan, padahal malu-maluin. Koalisi kok suka banget adu mulut dan diumbar ke publik. Itu baru perkara satu nama cawapres. Bagaimana kalau misalnya membahas nama menteri, nama komisaris, dan jabatan strategis lainnya. Mungkin bakal terjadi adu jotos. Lebih baik mereka membubarkan diri, ketimbang saling nyindir, apalagi kalau sampai menang pilpres. Negara ini bakal tidak terurus, karena masing-masing terlalu sibuk dengan ego. Perlu diketahui, mungkin semua orang juga udah tahu, kalau tiga partai ini paling tidak kompak. Sangat rentan untuk bubar. Satu saja partai kecewa dan ngambek, koalisi pasti game over. Karena tidak cukup syarat presidensial treso 20% untuk mengusung Anis. Kayaknya, siapapun yang jadi cawapres Anis, tetap ada partai yang kecewa dan ngancam keluar dari koalisi. Kita tunggu saja dalam 2-3 bulan ke depan, apakah koalisi ini masih solid atau hancur berantakan. Demokrat pun cukup kasian. Capek-capek AHI antar Anis di bandara dan tidak tidur karena menunggu ke pulangan Anis. Demokrat pernah mengancam akan mengevaluasi dukungan ke Anis kalau Anis tidak mengumumkan nama cawapres pada bulan Juni. Sekarang udah bulan Juli dan Demokrat masih menjilat perkataan sendiri. Mungkin Demokrat berpikir, sabar ajalah karena rumor Anis akan mengumumkan nama cawapres di acara apel siaga perubahan kemarin. Demokrat sabar, sabar, dan sabar menunggu. Berharap habis gelap terbitlah terang. Tapi sayang, tidak ada pengumuman nama cawapres yang bikin Demokrat gigit jari. Ini namanya koalisi benang kusut. Susah diuraikan, mirip kabel listrik di Thailand. AHI itu ketua umum partai, tapi kayak enggak punya wibawa. Masa ketua umum partai kalah dengan orang yang tidak punya partai? Agak lucu sih kalau seorang ketua umum partai harus mengemis kursi cawapres kepada Anis yang tidak punya partai. AHI disandera oleh napsu ingin menjadi cawapres sehingga susah mau lepas dari koalisi. Sedangkan Anis disandera oleh rapuhnya koalisi akibat Demokrat yang suka memaksa. Sehingga Anis tidak punya pilihan selain harus menggandeng AHI. Ini kalau dalam drama percintaan, hubungan tetap lanjut, tapi bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Padahal Demokrat bisa mengajak Golkar untuk berkoalisi karena Erlangga sedang kesulitan cari pendamping di Pilpres. Golkar harus menjalankan hasil rapat pimpinan nasional di mana Erlangga harus menjadi capres. Siapapun wakilnya, tidak masalah. Kalau Golkar bergabung dengan Demokrat, sudah cukup untuk mengusung Erlangga dan AHI. Bukankah ini opsi yang jauh lebih baik ketimbang digantung dan dipimpong sana-sini setelah berkorban cukup banyak? Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!